Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman bersama channel bunga lestari ini saya lagi mau memijat urut memijat urut lagi ya teman-teman di area paha depan untuk memperlancar peredaran darah dan untuk meredakan capek ya teman-teman ya nah begini ya teman-teman cara saya memijat di area paha wanita ya ini saya kasih bedak dulu ya di bagian sini juga ini bisa dipijat begini dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat kesehatan memijat di area paha wanita bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan meredakan capek pegalino dan untuk kesehatan tubuh dan untuk kesehatan otot dan untuk kesehatan paha wanita ya teman-teman ya nah ini wanitanya ini katanya ini kecapean ya teman-teman ya sering bekerja ya dia itu wanitanya ini pekerjaannya itu sangat banyak ya teman-teman dia itu pekerjaannya jahit baju ya terus bekerja rumah tangga ngepel nyapu nyuci baju ya jadi kecapean jadi saya kasihan ini saya pijat ya biar sehat tubuhnya biar pekerjanya itu menjadi semangat ya teman-teman ya dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat kesehatan memijat di area paha depan wanita bertujuan untuk memperlancar peredaran darah dan untuk melemaskan otot dan meredakan capek pegalino ya teman-teman ya oke teman-teman ini saya memijat pelan-pelan ya dan saya ingatkan kepada teman-teman sekali lagi ya teman-teman ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat kesehatan memijat paha wanita ya di bagian depan untuk kesehatan paha wanita dan untuk kesehatan tubuh dan memperlancar peredaran darah ya jadi kalau peredaran darah lancar itu otomatis tubuh menjadi sehat dan tidur pun menjadi nyenyak ya teman-teman ya nah begini ya teman-teman cara saya memijat di area paha depan wanita ya oke teman-teman terima kasih sekali yang sudah nonton video channel bunga lestari saya doakan semoga teman-teman semuanya rezekinya lancar dan sehat selalu dan sukses selalu ya teman-teman ya nah ini untuk meredakan capek pegalinu dan untuk memperlancar peredaran darah dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman ya nah caranya begini ya cara saya memijat di area paha memijat urut pelan-pelan untuk memperlancar peredaran darah dan untuk meredakan capek ya akibat bekerja ya teman-teman ya ini mau saya kasih bedak dulu biar memijat urutnya itu menjadi nyaman ya teman-teman ya terus di bagian sini ya di bagian sini juga ini saya pijat di bagian sini ini juga saya pijat biar peredaran darahnya itu menjadi lancar dan tubuh menjadi sehat ya teman-teman ya nah begini ya teman-teman cara saya memijat di area paha wanita ya memijat di area paha wanita memijat pelan-pelan untuk kesehatan tubuh dan memperlancar peredaran darah dan untuk melemaskan otot dan meredakan capek pegalino ya teman-teman ya dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya ya jagalah kesehatan tubuh teman-teman yaitu harus teman-teman harus istirahat yang cukup tidur jam 9 malam ya dan minum air putih secukupnya olahraga plus up sick up dan lari pagi ya misalkan teman-teman mau tidur ya teman-teman saya ingatkan kepada teman-teman ya teman-teman mau tidur jam setengah 9 teman-teman harus gosok gigi dulu ya kan habis gosok gigi terus minum air putih ya minum air putih satu gelas dulu habis minum air putih terus diam sebentar sekitar 5 menit habis itu olahraga plus up ya plus up sekitar 20 kali atau bisa 10 kali atau bisa 30 kali ya habis itu istirahat sebentar ya sekitar 2 menit atau 3 menit terus teman-teman minum air putih lagi ya minum air putih satu gelas ya jadi habis itu terus baca doa terus tidur ya teman-teman ya jadi teman-teman kan misalnya gini teman-teman ya umur manusia kan semakin hari kan semakin tua nah jadi cara menjaga kesehatan tubuh ya itu caranya sangat mudah dan gampang dan sangat murah sekali ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya itu teman-teman harus berolahraga rutin ya teman-teman olahraga itu rutin ya minum air putih secukupnya ya kalau bisa minum air putih pagi 2 gelas sore 2 gelas yang 2 gelas ya teman-teman ya kalau bisa sehari semalam 8 gelas ya minum air putih ya teman-teman ya jadi itu sangat bagus sekali air putih karena air putih itu untuk menyehatkan jantung untuk menyehatkan pankreas untuk menyehatkan ginjal ya jadi air putih itu sangat bagus sekali untuk tubuh ya teman-teman untuk bikin kulit itu menjadi awet muda dan kencang ya teman-teman ya dan memperlancar peredaran darah memperlancar buang air besar memperlancar anu teman-teman memperlancar buang air kecil ya dan teman-teman harus anu teman-teman teman-teman itu harus teman-teman itu harus anu teman-teman harus makan sayur-sayuran dan makan buah-buahan ya makanan-makanan yang bergisi Itu sangat penting sekali ya teman-teman Kalau bisa hindari Makanan berminyak-berminyak Boleh makan Makanan yang berminyak-berminyak Tapi jangan terlalu kebanyakan Jagalah kesehatan Tubuh teman-teman Karena kesehatan itu sangat Mahal sekali ya teman-teman Jadi cara Menjaga kesehatan tubuh itu Sangat mudah dan gampang Caranya kayak gitu Semoga bermanfaat video ini Menambah ilmu-ilmu kepada teman-teman semuanya Saya doakan semoga teman-teman semuanya Pada sehat Pada sukses ya Amin Menjaga tubuh itu sangat penting sekali Sebelum terlambat Kita harus menjaga Misalkan teman-teman Sudah umur 30 tahun Sudah umur 30 tahun itu biasanya kan Rentan kecapean Nah gitu ya Kadang-kadang kan badan terasa pegalinu Kecapean Otot terasa kaku-kaku ya teman-teman ya Jadi Teman-teman cara menjaganya ya Cara menjaga Cara menjaga tubuh ya Cara menjaga Tubuh agar menjadi sehat ya teman-teman ya Caranya kayak gitu Teman-teman minum air putih Sehari semalam 8 gelas ya Kalau nggak kuat 8 gelas ya bisa 7 gelas juga nggak apa-apa ya teman-teman ya Pokoknya yang paling penting air putih ya teman-teman ya Bangun pagi ya bangun pagi Misalkan teman-teman bangun pagi Itu gosok gigi dulu Habis gosok gigi Minum air putih ya Itu untuk menyehatkan jantung ya Jantung menjadi bersih dan sehat Dan nafas menjadi sehat ya Jadi kalau bisa Teman-teman Harus menjaga tubuhnya ya Cara menjaganya itu Sangat Gampang dan mudah Pokoknya sangat simple sekali ya Kalau bisa misalkan hari minggu ya Teman-teman kalau hari minggu kan libur Hari sabtu hari minggu kan Biasanya kan kalau kerja di kantoran kan bisa libur ya Nah itu teman-teman bisa Olahraga bisa naik sepeda Nah itu juga bagus ya Dan sama membawa Air putih ya Jadi Naik sepeda juga itu Bagus sekali untuk tubuh Untuk memperlancar peredaran darah Dan untuk kesehatan jantung Untuk kesehatan nafas Dan untuk kesehatan ginjal Untuk kesehatan pankreas ya teman-teman ya Semoga bermanfaat video ini ya Ini saya lagi memicat di area paha depan wanita Bertujuan untuk melancarkan Peredaran darah Dan untuk meredakan capek pagalinu Dan untuk kesehatan paha Dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman ya Ini saya memicat pelan-pelan Caranya begini ya teman-teman Nah semoga bermanfaat ya Pokoknya saya ingatkan terus kepada teman-teman ya Saya ingatkan ya Kalau bisa itu olahraga ya Olahraga itu sangat penting sekali ya Dan Perbanyak makan buah dan sayur ya Itu untuk membuat badan menjadi sehat Buang air besar lancar ya Kalau buang air besar lancar itu Tubuh menjadi sehat ya teman-teman ya Dan Air putih itu seharus sayuran Itu Seharus sayuran buah-buahan Air putih itu juga untuk memperlancar Buang air kecil dan Untuk memperlancar buang air besar gitu ya Jadi kalau kita bekerja ya kan Dapat uang banyak Badan sehat kan kita senang ya teman-teman ya gitu ya Oke teman-teman Yaudah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam channel bunga listari Salam pertamanan Dan salam persahabatan ya Ini saya lagi memicat di area paha depan wanita Bertujuan untuk melancarkan peredaran darah Melemaskan otot Meredakan capek pegalinu Dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih sekali yang sudah nonton video channel bunga listari Saya doakan semoga Teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu Dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam channel bunga listari